halo guys mama hahaha 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 jadi hari ini ceritanya a day in my life hari ini kita mau ke klinik sore ini karena harus check up adek kontrol agak gelap ya hahaha kebetulan kliniknya deket rumah jadi kita jalan kaki aja kosong jualannya adek hahaha 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 sehingga ini kamera disini tak jangan tertutup nih halo ga askak adek mau ke klinik halo ga askak adek mau ke klinik adek kan saya mau ke klinik main basak dan ceku enggak mau minumnya di Jepang sepi guys jalanannya sepi jarang sekali ada orang-orang yang jalan-jalan iya nggak ada anak-anak main di luar kamu nya main prosotan uh rame sekali tamannya iya main prosotan dulu iya nanti habis dari klinik kita main prosotan oke rame banget yang main di taman tunggu nak adeknya harus ke klinik dulu nak sebentar aja nah ini kita udah sampai di kliniknya kita lewat pintu belakang akhirnya di kliniknya nggak boleh ngerekam deh jadi kita masuk ke klinik dulu ya guys ayo dek mereka masuk kita nunggu dipanggil udah daftar tadi terus kita sekarang lagi ngantri nunggu dipanggil ngiliran adek jadi adek itu sakit alergi guys ada orang ada orang adek adek ada orang adek 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 selesai adik mau kemana adik mau pergi kemana oke ini kita sudah selesai dari klinik dan sekarang mau ambil obatnya dulu ini kita sudah di apoteknya lagi nunggu obat adik nah jadi guys di jepang itu ini kalau aku ada salah ya mau diperbaiki ya untuk yang tahu yang tinggal di jepang cuman yang sampai saatnya yang kita tahu jadi ini tadi sebenarnya biaya adik itu 4.150 yen sekitar mungkin 400 ribuan lah ya tapi karena adik usianya masih di bawah 3 tahun jadi untuk anak di atas kalau dia usianya 1 tahun ke bawah itu kalau sakit berobat itu masih gratis tapi kalau dia di atas 1 tahun sampai dia 18 tahun itu kita bayarnya cuman 500 yen aja sampai siapa masalahnya dia kayak gitu syukurnya kayak gitu sih di jepang ini termasuk murah yang lainnya itu ditanggung pemerintah gitu guys ini adik iya mau masuk adik sama papa yaudah ayo masuk masuk ke dalam ya nah ini dia obat-obatnya obatnya ini satu ya yang diminum cuman dikasih salepnya karena gatel-gatelnya adik itu ya ini obatnya gratis ya pak gratis karena kita kan karena adik seperti yang dijelasin tadi biaya berobat adik itu cuman 500 yen aja untuk obatnya dia gratis gitu guys nah ini tadi kebetulan deket kliniknya tuh ada taman jadi sambil nunggu papa ambil surat rujukan untuk adik ke rumah sakit yang lebih besar kita main di taman dulu mau yang ini oke adik mau mainnya naik kita naik perosotan turun gak mau adik duduk aja di stroller iya kalau adik yang mau yang disana ayo adik naik hati-hati ya nak adik hati-hati ya iya iya adik naik 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 ayo ayo dek oh adik 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 hati-hati ya nak iya bisa dek jangan didorong ya nak oh bareng-bareng okey oh bareng-bareng okey three two one dah keset ya ya ayo 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 kakak bisa ayo kakak bisa adik selesai ya adik adik enggak naik adik adik kakak dong yang ngajarin bisa gak mau, kenapa adek gak mau nak maunya naik swing jangan sedih gitu dong ayo naik swing kita kesana ya kamu maunya naik swing kesana oh yaudah ayo tarongin kakak oke oke kita lanjut lagi ke drugstore mau beli telur udah mulai gelap udah mau maghrib jadi kita buru-buru cepet kakak tak nyebrang eh ngeblur kakak mau ke mana suasana malam di Senagawa eh belum malam belum mau maghrib juga belum belum maghrib suasana petang oke kita masuk tapi di dalam gak boleh ngerekam jadi matikan dulu oke ini kita udah di rumah guys tadi lupa ngevlog terima kasih sudah menonton bye bye kak bye bye kak bye bye terima kasih terima kasih adek bye 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 numpah 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 ya mari kita lho bye 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 selamat menikmati